Pemirsa dalam melestarikan sungai Cikapundung, sekelompok komunitas peduli lingkungan merubah wajah bantaran Cikapundung di kawasan babakan Siliwangi, kota Bandung. Dengan konsep yang nyaman dan asri, komunitas serlok bantaran pun melestarikan kembali flora dan fauna endemik sungai Cikapundung yang terancam punah. Sekelompok komunitas peduli lingkungan yang mengatasnamakan komunitas serlok bantaran Indonesia menyulap bantaran Cikapundung yang berada di kawasan babakan Siliwangi, kota Bandung. Jauh dari kesan kumuh, komunitas serlok bantaran merubah wajah bantaran Cikapundung mengembalikan kembali suasana alam dan asri seperti asalnya. Selain mengembalikan suasana aliran sungai, komunitas serlok bantaran pun melestarikan kembali flora endemik sungai Cikapundung seperti pohon loa, beringin, kiham pelas, serta sejumlah pohon bambu. Selain flora, komunitas tersebut melestarikan kembali fauna ikan endemik seperti ikan kancera, lalawak, nilem, benter, dan tawes. Komunitas serlok bantaran ini dibilikan sudah satu tahun, sebelumnya kita konsepannya, awalnya kita di jebur, tapi kita berubah konsepan, akhirnya Alhamdulillah selama setahun ini kita konsepannya disini ada beberapa konsepan seperti mata air, mata air kota, keduanya konservasi bambu, ketiganya disini ada sekolah sungai, terus Ita Neti, dan ketiganya disini nanti adalah salah satu tempat, nanti learning centernya untuk pembelajaran kami semua disini. Karena konsepan sekolah sungai disini artinya bukan kita punya sekolah, tapi kita sama-sama belajar tentang lingkungan yang ada disekat sini. Ini fungsinya tumbuhan disini, diantaranya ada tumbuhan endemik sungai, diantaranya ada bambu, ada tumbuhan-bambuan tikus, dan lain-lain. Kenapa kita sekarang disini ada konsepnya konservasi bambu? Karena pohon bambu itu pohon yang sangat pintar menyimpan air dan membagi air, diantaranya membuat oksigen yang paling bagus itu adalah pohon bambu, membuat oksigen yang paling bagus itu adalah pohon bambu. Dengan kembali lestarinya sungai Cikapundung, diharapkan mengembalikan ekosistem flora dan fauna endemik yang hampir punah. Selain itu, masyarakat pun dapat kembali memanfaatkan aliran sungai Cikapundung untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mancing.